Halo guys, balik lagi bareng gue Raka di channel RekonFX dan di video kali ini gue akan mereview beberapa tekstur pack pvp ya Oke jadi langsung aja nih ke yang pertama bernama zone 6 revamp nah kalau dilihat dari juainya sendiri ini bening ya dan gelap dark mode-dark mode gitu lah nah ini untuk armor-armor nya nih guys nah ini gue nggak tahu kenapa ini background-nya putih ya mungkin bug sih kayaknya tuh ini untuk yang celana nih untuk yang sepatu begitu bugnya kayak ada background putihnya gitu nah ini untuk tampilan dari pedang-pedangnya tuh karena kalau tekstur pvp tuh pedangnya pendek ya biar nggak ngalangin kamera gitu nih juga untuk tekstur dari tools-tools lainnya juga udah dirubah kecuali yang nether ya nether belum ada belum tersedia baru dari tools kayu sampai diamond gitu nah ini untuk fishing root bow nah disini untuk buku-bukunya sendiri udah 64 sih untuk makanan-makanannya 32 apa 64 ya 32 sih kayaknya untuk botol nih kayaknya 64 sih kayaknya ya tapi ini masih 16 ya cuma dua ini doang nih ya cuma dua yang udah dirubah nah jadi ini untuk tampilan dari or-or nya nih guys ya jadi tampilan orangnya kayak gini kayak seolah-olah 3D gitu tuh kayaknya sini 64 sih kayaknya 64 ya nah ini ini untuk or-or nya terus nih blok-bloknya kayak begini kayak gimana ya kayak ada efek mengkilatnya tapi ini masih 16 ya belum 64 ininya 64 ininya 16 itu nggak tahu kenapa dan ini juga untuk tampilan dari item-itemnya ini untuk yang iron dan goldnya ini tebel ya kelihatannya tuh tebel diamondnya juga berubah ya jadi kayak gitu terus yang lainnya juga nah ini untuk langitnya nih langitnya ini mendung ya mendung mendung inilah hujan besar gitu wih gelap padahal ini gua udah time set noon nih time set noon tuh tetep gelap nah ini untuk tampilan dari seluruh armornya guys tuh kayak begini ya apalagi kalau di-enchant makin keren tapi ini yang armor kulitnya ini yang aneh kenapa begini ya bentuknya gua nggak tahu deh nih kayak ngebak atau emang kayak begini di desainnya kayaknya sih bak ya di bagian tangannya ini bak harusnya nggak gitu kalau armor ya nah ini untuk tekstur dari wool-wool nya guys kayak ini ya kayak taplak meja gitu tuh kayak ada motif kotak-kotaknya gitu jadi kayak taplak meja sih kalau dilihat untuk kasturnya masih default untuk kacanya clear ya tuh clear glass nah saking clear nya nih hilang gitu untuk yang glass pennya masih kelihatan tapi kalau yang glass blocknya tuh nggak kelihatan gitu jadi seolah-olah kayak barrier oke jadi ini adalah tekstur pack pvp yang kedua bernama epaxial 50k oke jadi ini adalah tampilan dari seluruh itemnya nih guys nah kalau sekarang ini bukan ngebak tapi emang item frame yang warnanya putih ya kan jadi lebih kelihatan sih ya tuh jadi lebih keren aja sih dilihatnya dan dari dilihat dari bentuk-bentuk armornya juga berubah ya tampilannya jadi bentuknya kayak netherite armor semua ya helmnya tuh jadi lebih keren gitu tapi ini kalau armor kulitnya aneh sih kayak yang kepotong ya kan tuh nggak tahu kenapa nah pedangnya ini juga pendek banget ya tuh mantap nah ini sepatu bootnya terus nih armor celana helm kayak gitu ya tampilannya ini untuk tools-tools yang lainnya untuk pancingnya juga biru jadi ini temanya tuh hitam biru guys tuh bawunya juga biru nih tuh terus apanya nih arrow nya juga biru ya belakangnya tuh serba hitam biru kalau dilihat dari GUI dark mode juga sama kayak sebelumnya jadi nih untuk GUI texture pack ini dark mode juga sama seperti sebelumnya dark mode serta bening persis kayak sebelumnya nah ini untuk tampilan dari flint and steel nya nih udah ada kelihatan kayak api-apinya gitu ya tuh kayak begini tampilannya nah ini untuk tampilan dari bat botol-botolnya nih dari yang bottle sama yang splash tuh kayaknya 32 ya ya sesuai judul 32x untuk tekstur dari bukunya masih default ya 16x16 nah by the way ini juga langitnya kayak begini gelap juga kayak sebelumnya cuma kalau yang sebelumnya itu awan yang gelap ini langitnya emang gelap tuh awannya juga rame terus mataharinya juga gelap nggak tahu kenapa ya kalau menurut gue sih ini kekurangan sih agak aneh aja aja gitu matahari tapi kayak gitu redup mataharinya nah ini untuk tekstur dari or-or nya nih nah ada beberapa orang yang ada bordernya ada juga yang enggak gitu ini doang nih tiga yang ada bordernya ke sini untuk tampilan dari blok-bloknya mengkilat ya ini untuk tampilan dari item-itemnya masih 16 kayaknya ya diamondnya juga keren ya kayak diamond-diamond di game online terus sisanya ya biasa aja sih ya kayak biasa aja nah ini dia nih tekstur dari semua armornya guys diamond dah paling keren ya ditambah dengan enchant makin keren untuk yang gold iron kulit chain rantei sama ini netherite armor belum ya nih tiga yang di belakang masih default ya biasa aja untuk yang di depan yang udah berubah semua nih lebih keren ya lebih ngejreng warnanya enchantment table juga birunya lebih agak berubah ya bisa main sama diamond yang lainnya nah untuk tampilan dari crafting table juga juga agak berubah ya jadi polos tuh nah untuk tekstur dari wallnya ini masih kayak tadi ya kayak tablet meja juga mungkin kreatornya sama kali ya cuman yang dirubah warna dari tools-toolsnya aja ininya sih sama kasur masih default kacanya enggak enggak Oh kacanya default nggak dirubah mana dia nah jadi sekarang untuk tekstur yang ketiga bernama brain rose untuk tampilan dari G.O.I. nya sendiri ini dark mode dan enggak bening kayak sebelum-sebelumnya lebih bagus loh kalau bening kayaknya aneh gitu terhadap susah dilihat tuh jadi bener-bener dark mode ya gelap semua Oke jadi ini untuk tampilan dari tools-toolsnya dan armor-armor sudah support nether update bahkan ya tapi di sini ini uniknya diamondnya ini jadi merah Oh mungkin ini ceritanya ruby kali ya yang diamond dirubah jadi ruby ini lebih mahal ruby lebih mahal dari diamond kalau nggak salah pedangnya juga pendek-pendek kayak sebelumnya karena emang ciri khas dari tekstur pvp itu pedangnya pendek untuk ininya fishing rodenya biasa aja sih kayak faithful ya terus untuk buku-bukunya kayaknya ini 64 default terus dagingnya agak berubah nih dari daging ini daging apa ya babi sih kayaknya ini daging sapi ikannya juga kelihatannya lebih gendut ya lebih berisi gitu untuk makanan-makanan yang lainnya ini juga terus ini untuk tekstur dari battle splash dan apa ini namanya lupa gua ya botol yang ketiga inilah udah dirubah semua untuk yang koreknya sendiri kayak begini default aja biasa nah ini untuk Sky nya ya Cubemap nya gerak muter-muter gitu tuh kalian bisa lihat muter sendiri kan untuk matahari nya ini juga unik ya tuh kalian bisa lihat langitnya ini berputar gitu 360 derajat unik juga kalau dilihat-lihat dari matahari nya langitnya ya langitnya sih agak gelap juga sih kayaknya emang tekstur pvp tuh langitnya emang didesain gelap sih kayaknya ya nah ini untuk tampilan dari interiornya ada bordernya ya tapi nggak semua nah ini untuk tampilan dari blok-bloknya juga mirip-mirip kayak yang sebelumnya lah ini untuk gambar itemnya kayak faithful lah biasa nah ini untuk tampilan dari armornya guys nah ini diamond armornya berubah jadi merah muda lah nah ini untuk yang gold ini untuk yang mengairan untuk tampilan dari wallnya juga sama kayak sebelumnya kayak taplang meja ya kotak-kotak gini kasurnya juga default untuk kacanya juga default ya masih default semua Oke jadi ini adalah tekstur yang keempat bernama amazing pack nah jadi untuk GOI nya ini temanya dark mode lagi ya kayaknya sih ini dark mode semua sih ini diamond diamond sword diamond sword nya juga keren gradien ya gradien dari warna hitam sampai biru muda untuk tombolnya sendiri juga hitam biru untuk tampilan ini juga hitam biru semua ya Widi jadi kayak biru neon lah nah jadi ini untuk tampilan dari seluruh itemnya nih nggak seluruh sih khususnya armor dan tools nah ini untuk armornya juga kayak gini diamond hitam biru lah sama temanya kayak GUI nya tapi untuk yang lainnya nggak ya sebatas sampai pedang nah ini untuk yang gold iron stone dan kayu wood yang ini untuk tekstur dari bow dan pancingannya nih hitam biru juga guys ya sekarang nggak akan gua coba tuh arrow nya warna hitam ya kayak begini terus nih tekstur dari fishing root nya kayak begini untuk bukunya udah 64 ya kayaknya 64 terus untuk makanan makanannya nggak semua sih nggak semua udah 32 ini nggak nih belum nih masih 16 ini ikannya juga rada berubah ya terus nah ini untuk tekstur dari battle dan splashnya nih berubah tuh ini battle yang splash nah ini untuk koreknya sendiri juga hitam biru guys tuh Widi tuh kayak gini ya tampilannya dan ini kayaknya sky default ya nggak dirubah sama dia nah ini untuk tampilan dari or-or nya aneh polos ya polos banget jadi mirip kayak blok-bloknya cuma justru kalau blok-bloknya kayak begini tuh mengkilatnya nah semuanya kayak begini kecuali koal ya koal masih default sih kayaknya nah ini untuk tampilan dari itemnya biasa lah kayak faithful nah ini nih tampilan dari seluruh armornya guys tuh hitam biru ya terus ini juga sama swordnya juga tuh keren guys bener-bener bakal keren dah ini juga yang gold tapi goldnya ini nggak terang ya gelap gitu kalau goldnya sama kayak pedang ini bakal keren nih terus ini untuk ironnya juga kayak begini ini untuk enchantment table nya juga temanya hitam biru juga sama seperti GUI dan item-item lainnya tuh jadi hitam biru nih temanya nah ini ini untuk crafting table nya guys berubah warnanya jadi biru abu-abu ya Emang kayak gini kreatornya benar-benar suka warna biru ya tuh jadi berubah lah untuk crafting table nya untuk woolnya sendiri ini default ya nggak dirubah sama dia masih default kasur juga terus kaca juga default Oke jadi ini untuk tekstur yang terakhir ya tekstur yang kelima bernama vaporwave 128x nah untuk GUI nya dark mode lagi ya Oke jadi ini untuk tampilan dari seluruh armor dan tools-tools lainnya guys tuh nih diamondnya paling keren guys ya kalau tekstur pvp tuh diamond tools tuh paling diagungkan gitu ya tuh kalian bisa lihat gradien ungu biru muda tuh keren banget guys tuh lebih keren nah ini nih pedangnya nih kayak apa ya keren banget gitu ya kayak neon-neon gitu ya nyala-nyala ungu biru muda gitu yang lainnya juga sama jadi ini kayak pegangannya gitulah nih sisanya ya ngikutin sesuai ornya nah ini untuk bow nya warnanya hitam ya hitam ya oke begini ada kayak hiasan gradien ungu dan biru muda juga untuk GOI nya ini kayak begini ya ungu biru muda ya tuh kayaknya dia emang suka warna ungu dan biru muda tuh kayak begini ya nah ini nih yang paling unik dari tekstur pack ini langitnya kyuk map nya ada bintangnya padahal ini time set noon lho terus ada gunung-gunung kayak begini nggak tahu nih gunung apaan gitu ya waduh garis-garis gitu sih ya jadi kayak di dunia apa gitu dunia paralel ya waduh nah tapi kalau gua time set night ya midnight nih coba ya midnight tuh jadi kayak begini keren ya kalau malam nih keren tapi bintangnya jadi hilang nah ini gunung-gunungnya jadi kelihatannya keren ya tuh widi keren banget ya jadi serasa kayak lagi di hutan gitu ya nah ini untuk tampilan dari or-or nya stonnya ini gelap ya jadi ornya juga ikut gelap warna stonnya tuh semuanya ada border dari iron sampai merau ini untuk tampilan dari blok-bloknya ini untuk tampilan dari item-itemnya ini biasalah kayak faithful nah ini dia nih tampilan dari armor-armor nya guys mantep banget dan yang diamond ya tuh lihat nih pedangnya tuh uh kayak apa ya jadi kayak lightsaber kali ya wih keren emang ya terus nih yang gold yang iron dan yang lainnya tuh tapi kalau yang netherite masih default ya gede banget ya ini pedangnya kalau ini mah kecil ya ramping waduh nah ini guys ada sesuatu semacam kayak Easter egg lah kalau dipikir-pikir dari tekstur pack ini tuh waduh paling aneh paling unik lebih aneh dari langit ya satu dua tiga waduh waduh nih mentang-mentang nih judulnya tekstur pack 128 dia malah nambahin muka ahegao di labu gitu kan tuh lihat ekspresinya tuh gitu kan Oke guys jadi sampai di sini saja untuk klik video kali ini untuk link downloadnya sudah gua sediakan di deskripsi ya nih gua lagi bersama dengan ahegao face guys wuuu ini gua deketin tuh ah ngayal lo situ ya tapi demen aja deh gua ngeliatnya anjir stop it Oke jadi jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum dan follow Instagram gue di atrakunfx dan sampai jumpa di video berikutnya dadah sampai jumpa di video berikutnya dadah